Halo guys, Nelsen disini dan kali ini aku akan mereview Google Pixel 4a ya HP mid-level yang diberikan oleh Google di tahun 2020 yang bisa dibilang menarik lah Banyak orang yang mencari juga Google Pixel 4a walaupun susah masuk di Indonesia Bagi kalian yang mau merasakan experience atau video untuk unboxing bisa klik di atas Dan juga bagi kalian yang bingung dan masih ingin membeli Google Pixel 4a dan bingung untuk masalah online shop yang terbaik Atau dibantu masalah pajaknya juga dan email agar bisa digunakan di Indonesia Aku ada salah satu dari The Luxury Goods ada di description di bawah Kalian bisa klik linknya dan juga langsung tanya ke penjualnya Aku beli di sana untuk Google Pixel 4a ini Baik langsung saja untuk Google Pixel 4a masalah body Bodynya ini memang plastik tapi aku tidak komplit sama sekali ya Bisa dibilang yang terbaik juga dan rigid Sama yang aku katakan di videoku sebelumnya memang ini benar-benar rigid Walaupun plastik tidak goyang-goyang ya Kalian pegang itu memang kerasa plastik tapi sangat oke lah Di genggam dan dengan tekstur yang diberikan oleh Google ini sangat baik juga Lalu dengan displaynya 5,8 inch Memang ini tergolong kecil ya untuk mid-level ya Biasanya kan contoh Realme 7, Realme 7, Realme 7 Pro itu Sekitar 6,5 inchan daerah situ lah ya Tapi untuk Google Pixel ini bisa dibilang mungil Dengan 5,8 inch display Tapi aku tidak masalah sama sekali ya Dan aku jujur jadi kangen dengan display yang kecil Dengan iPhone-iPhone yang dulu lalu dengan iPhone X ya Dengan 5,8 inch ini membuatku sangat oke ya Karena satu genggam saja ini bisa kalian lakukan apapun Dalam satu tangan Sangat mudah untuk menggunakan HP ini dengan satu tangan saja Lalu dengan screen display OLED, Full HD Memang kita tidak bisa komplain lah Yang diberikan dan mid-level itu sudah sangat oke juga Diberikan oleh Google walaupun hanya dengan 60Hz screen Memang kebanyakan untuk di mid-level kita banyak milih lah Antara 60Hz screen, OLED atau high refresh rate Tapi dengan LCD display Tapi overall ini bisa dibilang yang terbaik Yang diberikan oleh Google di Pixel 4a Untuk masalah buttonnya juga clicky banget ya Jadi untuk power button, untuk volume-nya semuanya sangat oke lah Diberikan oleh Google Dan juga untuk vibration-nya Yang sedang katakan sebelumnya bisa dibilang Ini kelasnya kelas flagship untuk vibration-nya ya Sangat oke Kalau kalian ngetik dan nonton notification Vibration-nya sangat oke Lalu dengan fingerprint yang diberikan juga sangat cepat Yang belakang ya Jadi untuk selama satu minggu aku gunakan Tidak pernah ada masalah juga Dan untuk fingerprint-nya sangat oke Memang letak di belakang sudah jarang ya Kecuali Google Pixel Sekarang kebanyakan di power button Tapi untuk menurutku sih aku tidak masalah sama sekali Dengan yang diberikan di fingerprint belakang oleh Google Pixel 4a ini Yang terbaik dari Google Pixel 4a adalah masalah kamera Betul sekali Jadi untuk kameranya hanya 12,2 MP Tapi bisa menghasilkan warna dan juga gambar yang luar biasa ya Menurutku sih aku juga suka Karena banyak orang juga merasakan ini terlalu kontras Kalau misalnya foto orang ya Tapi overall sih aku sangat suka ya Dengan happy mid-level kalau dibandingkan dengan yang lain Seperti Realme dan juga untuk ada Vivo Lalu nanti nanti Pocophone juga akan keluar dari Indonesia Bisa dibilang untuk foto sih aku masih sangat percaya Google Pixel 4a memberikan foto yang terbaik Bahkan dengan level ini Misalnya kalian lawankan dengan iPhone SE ya Memang untuk overall lighting di normal tidak masalah Tapi kalau dalam gelap Pixel 4a masih bisa dibilang adalah juara Dengan level yang diberikan oleh Pixel 4a dari Google ini Lalu untuk portrait mode-nya memang Ini karena satu kamera Mereka jadinya memberikan adanya zoom sedikit ya Jadi kalau kalian pilih portrait mode akan mengeluarkan ke 1,6x zoom Dibandingkan dengan kalau yang biasa 1x zoom saja Dan memang ketika saat kita klik shutter button-nya Untuk Google Pixel 4a ini ada processing-nya Dan overall sih sangat oke Video juga dengan 4K 30 maksimum Ini video yang aku tunjukkan ke kalian Terima kasih telah menonton! Memang dengan hasil video ini bisa dibilang sangat oke juga Dengan font kamera juga walaupun 8MP Cuma diberikan adanya portrait kamera Sudah sangat oke dengan level ini Bisa dibilang untuk foto tidak ada yang bisa mengalahkan Kalau untuk aku ya senang Memang tidak 100% paling bagus Karena ada orang juga suka dengan yang warna yang berbeda Dari segi brand-brand lain yang memberikan hasil foto yang berbeda juga Untuk masalah baterai mereka mengatakan ini Klaim juga mereka ya dengan Pixel 4a ini bisa 1 hari full Memang dengan pengalamanku aku bisa mendapatkan screen on time kurang lebih 5 jam 5.3 menit Itu dari 100 dan itu pun masih sisa 17% yang diberikan Jadi sudah sangat oke ya Dan selama itu yang aku gunakan juga ada PUBG kurang lebih setengah jam Aku coba untuk bermain dengan smooth ultra di HP ini Untuk masalah chargernya juga 18W yang diberikan di boxnya Bisa mendapatkan sekitar 30 menit Itu 40-45% Lalu dengan 90 menit baru mendapatkan 100% Jadi sudah oke lah 18W diberikan di Google Pixel 4a ini Yang aku ingin mention ke kalian juga adalah Masalah softwarenya Android 11 yang diberikan Memang kita tidak bisa komplain ya Ini memang HP dari Google sendiri dan Android dibuat oleh Google Selalu memberikan update terbaik yang diberikan di Pixel 4a Bahkan sebelumnya ada masalah untuk masalah touchscreennya Di Pixel 4a langsung diupdate juga Dan perbedaan dengan brand-brand yang lainnya adalah Google memberikan update di seluruh dunia Waktu yang sama untuk Pixel Phone Jadi kemarin minggu lalu Ini ada mendapatkan update Android 11 ya Dari security update untuk 5 Oktober di Pixel 4a ini Dan semua juga Pixel Phone Serentak jadi waktu di Amerika keluar Aku pun di Indonesia itu juga mendapatkan update yang sama Jadi mirip dengan iPhone ya Jadi tidak masalah untuk update yang diberikan Dan juga untuk UI nya Kita tidak bisa komplain juga Ini sistemnya sangat oke lah Dan sangat mudah digunakan Dan memang animasi yang diberikan saat open aplikasi Lalu keluar semuanya sangat smooth Jadi dengan 60Hz screen pun Aku bisa merasakan ini sangat puas lah Yang diberikan dibandingkan dengan contoh aku menggunakan Realme 7 sebelumnya Realme UI Walaupun sudah oke dengan 90Hz screen LCD Tapi aku merasa ini juga sangat smooth Walaupun dengan 60Hz screen Baik sekarang masalah performance yang kalian tunggu-tunggu ya Jadi untuk performance memang Di Google Pixel 4a ini hanya 730G Yaitu dari Qualcomm ya Dan dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya Banyak menggunakan 720G dan 732G Yang bisa dibilang sedikit lebih cepat dibandingkan 730G Tapi overall aku tidak masalah dengan chipset yang diberikan di Google Pixel 4a Dengan sehari-hari aplikasi yang aku buka Twitter, Instagram, lalu chatting, Whatsapp Semuanya overall tidak ada masalah Tidak ngelag juga Dan untuk frame rate nya tidak drop-drop ya Waktu aku slide-slide di Home UI nya juga di Android 11 ini Dan juga untuk masalah game nih Untuk game aku menggunakan PUBG Jadi aku tes Memang untuk smooth nya maksimum adalah Ultra ya Jadi tidak ada extreme Lalu sama juga dengan balance Akan mendapatkan Ultra Lalu maksimum adalah saat kalian menggunakan maksimum HD Hanya bisa di high untuk frame rate nya Dan overall aku menggunakan game disini 26 menit Itu hilang kurang lebih sekitar 11% Jadi overall oke lah ya Yang diberikan di Google Pixel 4a Dan untuk gamenya Selama aku 26 menit itu Frame rate nya tidak aku rasakan drop sama sekali Tapi memang hanya dalam setengah jam ya Jadi cukup oke juga Dan memang untuk masalah panasnya ya panas seperti pada umumnya Tapi tidak panas banget Jadi overall oke Dan memang gig bench nya yang diberikan Standard lah ya Dengan 531 dan 1512 Untuk multi core nya Overall sih oke diberikan dengan level ini lah Jadi aku sangat recommended kan ini ke kalian semua Tapi kita ngobrol sedikit untuk masalah harganya Memang ini tidak murah Karena murahnya gak murah-murah banget dibandingkan dengan ada Xiaomi 7 Lalu dengan nanti adanya Poco yang akan masuk X3 NFC ya tanggal 15 Oktober Ini bisa dibilang harganya relatif lebih tinggi lah Karena itu kan pasaran 4 juta Untuk Pixel 4a ini di pasaran sekitar 7-8 juta Kalau misalnya kalian masuk di Indonesia dan juga dengan bayar pajak ya Dan untuk di luar kan sekitar 5 jutaan 6 jutaan Jadi ya memang sekitar segitu untuk masuk Indonesia Dan ini langsung dengan harga yang hampir mirip dengan iPhone SE yang 2020 masuk Indonesia secara resmi Jadi intinya kalau kalian mau mendapatkan Android yang terbaik Ya menurutku salah satunya ya dari Google sendiri ya Dengan simple dan elegan juga Walaupun dengan HP mid-level ini kalian bisa mendapatkan experience flagship yang diberikan ya Untuk masalah home UI nya Lalu untuk aplikasi general email, twitter, instagram, whatsapp semuanya Berjalan dengan lancar, dengan mulus dan lebih halus lah dibandingkan dengan HP yang ada Ini yang terbaik lah Jadi kalau kalian mau mendapatkan experience terbaik dari Google dan untuk masalah hasil foto yang terbaik Pixel 4a ini aku sangat rekomen ke kalian Bagi kalian yang masih ingin tanya untuk lebih detailnya bisa kalian komen di bawah Dan aku akan bantu jawab nih untuk experience yang aku dapatkan dengan Pixel 4a Oke semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk share, like, subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa